Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Raji Araki di podcast Raji Bersenandung Di episode kali ini, aku akan membahas soal keresahanku Salah satu ya, salah satu keresahan Jadi gini, ceritanya dari kemarin-kemarin Aku sering dapet berada di sof yang sebelahku itu orang yang sering bersendawa Yah, bukan berarti aku gak suka sendawa Aku tuh suka banget bersendawa, karena bersendawa itu enak banget rasanya Tapi ya gitu masalahnya Kadang, saudara-saudara kita ini kurang menempatkan sesuatu di tempatnya Jadi, ketika sholat itu sering bersendawa Dan itu sangat mengganggu Mengganggunya itu ketika mereka ini bersendawa Bersendawanya itu kan mengeluarkan bau Bersendawa itu kan semacam mengeluarkan udara dari dalam tubuh kita Abis itu lewat menggorokan, terus keluar lewat mulut gitu Dan baunya lumayan sih, bermacam-macam Variatif Tapi, mayoritas ketika orang bersendawa Baunya itu gak karu-karuan Masalahnya aku mendapatkan itu terus setiap kali sholat Sholat terawai Jadi, cukup mengganggu ya Ketika sudah khusyuk-khusyuknya Tiba-tiba ada orang yang bersendawa Sendawanya juga berkali-kali Yang mengganggu itu adalah dia bersendawa berkali-kali Jadi, setiap nafas itu dipakai untuk bersendawa Yang herannya itu, kenapa dia gak menyadari bahwasannya sebelah-sebelahnya itu juga orang yang bernafas Ketika dia bersendawa kan, bukankah sendawanya itu akan mengotori udara Bukan mengotori ya, tapi membuat udara yang tadinya itu segar menjadi berbau sendawanya dia Lah, ketika berbau sendawa ini Bukankah itu akan mengganggu orang-orang sekitarnya yang sedang khusyuk? Pertama, yang mengganggu itu karena sendawanya berkali-kali Yang kedua, baunya itu tadi benar-benar mengganggu Sehingga yang terjadi padaku adalah aku menahan nafas Tahan nafas Jadi, ketika sholat, serius ya Tiba-tiba ada orang bersendawa Dan orang yang bersendawanya kan sebelahku ya Waduh Akhirnya aku tahan nafas Tutup hidung Ya, sok-sok nutup hidung gitu Kayak-kayak nutup hidung gitu lah Habis itu ruku, iktidal, sujud Nah, kadang sendawanya beliau-beliau ini ketika pergantian gerakan sholat gitu Dari iktidal menuju sujud misalkan Sambil, tadi kan sendawanya di setiap nafas Jadi, setiap nafas Gitu terus Sampai Nah, kadang Sendawa yang panjangnya itu Yang dalam itu Ketika proses pergantian gerakan Jadi, dari iktidal menuju sujud Sambil mau sujud Sambil sendawanya itu kencang sekali Wuuuuh Sampai disujud Bahkan di ketika saat sujud Itu masih bersendawa juga Ya, gimana ya Posisi kalau udah sujud itu kan udara semacam terkungkung sedikit Waduh Mulak disitu Bau sendawanya itu Sehingga Aku yang tadinya gak kusut Semakin gak kusut Dan semakin sulit untuk bernafas Karena menahan nafas Nah, nafasanya ini kenapa? Karena Bau dari sendawa itu Bau sendawa ini Mengganggu banget Tadinya itu berusaha untuk kusu Akhirnya gak jadi kusu Jadi, selama beberapa rokaat Bahkan ya Dari awal sampai akhir Solat rawih dan solat witir Isinya ya Nahan nafas Dan berpikir Apakah Saudara yang sebelahku ini Tidak berpikir Bahwasannya Orang Yang sholat bersamanya Yang berjamaah bersamanya Itu juga butuh Udara yang segar Ya Ini mengganggu sekali Kekusuan Pertama Dengan kita bersendawa Sembarangan Tanpa kontrol Saat sholat Terlebih waktu gerakan Pertama saat sholat Setelah Takbratul ikhram Kan baca surat al-fatihah Sama surat pendek Posisi sedang berdiri Tangan di atas dada Nah, ketika Anda bersendawa Maka sendawa Anda Mau tidak mau Akan menyebar ke Orang-orang yang berada Di sebelah Anda Yang namanya udara ya Yang namanya Ya, bau lah ya Itu udara yang tidak terlihat Mau tidak mau Pasti terhirup ke hidung Dan ketika terhirup Konsentrasi akan Buyar Benar-benar Buyar Yang kedua Anda sedang melakukan Hal yang Seharusnya tidak dilakukan Oleh seorang manusia Yang berakhlak baik Karena Seharusnya dalam bermuamalah Kita harus tahu Adab dan etika Bagaimana seharusnya Perilaku kita Jika bersama orang banyak Apakah hal-hal yang Sifatnya pribadi itu Perlu kita tonjol-tonjolkan Tunggu dulu Sebagai orang yang bijak Seharusnya kita bisa Memfilter Mana yang boleh kita lakukan Mana yang seharusnya kita tahan dulu Contohnya dengan bersendawa Secara adab dan etika ini Sebenarnya Sangat Kurang tepat Apalagi jika kita bersendawa Dan kita Posisinya sedang dekat Dengan orang-orang Nah itu kan bisa Mengganggu Dan secara Bermuamalah Bermuamalah Secara interaksi Dengan orang lain Ini akan Mengganggu Orang lain bisa jadi Akan membenci Anda Dan Anda Bisa jadi Mendapatkan Hal yang kurang Anda harapkan Misalkan Karena orang-orang Membenci Anda Anda akhirnya Mendapatkan dosa Karena Anda kurang Menjaga adab Akhirnya Orang-orang yang lain Terganggu Terlebih dalam Hal beribadah Ketika Anda Mengganggu ibadah Saudara sesama Anda Maka Itu akan berimbas Pada Anda sendiri Yang terganggu Ibadahnya Secara esensi Beribadahnya Juga berkurang Anda pun juga Punya peran Yang sangat besar Untuk mengurangi Esensi ibadah mereka Dan esensi ibadah Anda Pun juga sangat berkurang Kenapa? Karena Anda terlalu Egois dengan Sendawa Anda Karena Anda terlalu Egois Untuk Mengeluarkan Sendawa yang ada Di dalam tubuh Anda Bukan berarti itu Dilarang Tidak Tapi Paling tidak Kita harus tahu Tempat Yang ketiga Saya mengimbau Kepada kawan-kawan semuanya Bersendawa itu Perlu dikontrol Bersendawa itu boleh Tapi Perlu dijaga Dan tahu tempatnya Tidak Dalam waktu sholat Atau Sedang Berinteraksi dengan Seseorang Yang berhadapan Atau bersebelahan Tiba-tiba Anda bersendawa Keras pula Ya Otomatis Interaksi Anda Akan terganggu Secara tidak langsung Akan muncul Benih-benih konflik Atau Sekat yang sangat besar Orang sebelah Anda Orang depan Anda Itu akan marah besar Dan kemarahan Dia akan terpendam Dan itu akan merusak Yang namanya hubungan Antar manusia Seperti itu Parahnya Dan jika memang Sendawa Anda itu Tidak bisa ditahan lagi Gunakan Cara-cara-cara yang sopan Misalkan dengan Menutup mulut Itu akan lebih baik lagi Atau sebisa mungkin Ya ditahan Ya Itu ajalah Kawan-kawan semuanya Dan selamat Menikmati Aktivitas-aktivitas Anda Di bulan Ramadan ini Semoga Ibadah-ibadah kita Semakin berkualitas Dan semakin Menjadikan kita Insan yang Sangat berakhlak mulia Terima kasih Sampai jumpa Di episode Mendatang